Halo, kembali lagi dengan saya Widya Agen Sabun Levea Di sini saya menjawab satu pertanyaan Yang sudah diajukan kepada saya Bu, saya pakai sabun Levea Kenapa muka saya ini tambah jerawatan dan beruntusan? Nah, di situ Anda perlu ketahuin Kenapa dengan Anda pakai sabun Levea Kok mukanya makin jerawatan? Kok mukanya enggak tambah kinclok? Kok mukanya enggak tambah mulus? Kok mukanya tambah wow Tambah jelek, tambah rusak gitu kan Jerawatnya makin banyak Nah, perlu Anda ketahuin dulu Riwayatnya dulu Anda ini pakai apa? Pakai produk apa? Karena banyak customer saya Atau member saya saya tanya Kenapa kok sekarang ini jerawatan? Saya sekitarnya saya tanya Dulu pernah pakai produk apa? Dia enggak pernah mengaku Dia kadang bilang Enggak kok saya hanya pakai bedak Saya hanya pakai krim siang dan krim malam Terus kadang-kadang saya juga pakai sabun ini itu dengan merek yang bermacam-macam Nah, itu ya Mereka enggak sadar Dia selalu bilang Saya hanya pakai ini kok Saya enggak pakai macam-macam kok gitu kan Padahal yang dia pakai sehari-hari itu Itu produk yang mengandung kimia Tanpa kita sadarin Tapi ketika mereka memakai sabun levia selalu menyalahkan kepada kita Selalu komplain Dipikir sabun levianya ini jelek Dipikir sabun levianya ini banyak mengandung merkuri Dan macam-macam Padahal di sabun levia ini adalah memiliki kandungan yang herbal Dia memiliki tujuh bahan aktif Di dalam tujuh bahan aktif ini Yang benar-benar dibutuhkan oleh kulit muka kita Yang dimana tujuh bahan aktif ini Selalu ada di dalam Semua produk kosmetik yang mengandung herbal Tapi banyak kita yang enggak tahu Kenapa itu adalah proses detokifikasi di muka kita Jadi kalau muka kita itu ingin cantik secara alami Ya kita enggak bisa dengan proses yang sangat intang Kita makan mie instan aja Perlu direbus, perlu dimasak, perlu dipanasi Enggak langsung kita makan begitu aja Sama dengan perawatan muka kita Kalau muka kita ingin sehat Ingin cantik alami Ingin glowing Yang enggak ada namanya proses yang instan Jadi memiliki beberapa tahap Dan beberapa situasi ya Karena apa Kita enggak tahu kok muka kita ini dari mana asalnya Kita juga enggak tahu Dulunya pakai sabun apa Pasti semua orang pernah cuci muka Tapi tidak sadar Bahan yang dia pakai cuci muka itu Mengandung jet kimia Karena kita kan belinya di toko kosmetik Kadang di apotek Nah enggak tahu apotek pun itu masih memiliki kandungan kimianya Tapi mungkin kadarnya itu rendah Jadi bagi anak semuanya yang ingin kulitnya itu bersih, kenyal, sehat Ya memiliki beberapa tahapan dan proses Dan itu Anda harus ikuti ritmennya Karena di sini bukan seperti Anda pakai krim Kalau pakai krim mungkin Anda bisa dengan prosesnya sangat cepat Tapi Anda enggak tahu muka Anda itu sehat atau enggak Gitu kan Jadi itu nanti berpengaruh di jangka panjangnya Kalau di sini itu diperbaikin dulu sel-sel kita yang sudah mati Sel-sel kulit kita yang sudah rusak Nah sama halnya kenapa kok muka kita makin hari makin jerawatan ketika pakai sabun Levea ini Nah itu yang terjadi pada banyak customer atau banyak member Dan kita sendiri sebagai penjualnya jangan pernah takut Nah udah dikomplain kenapa kok muka saya pakai Levea pemakin jerawatan Anda takutan Anda bingung enggak bisa jawab Makanya Anda harus belajar Harus meneliti dulu Nah bahan-bahan apa sih di sini ini yang bisa untuk menyembuhkan jerawat Nah contohnya aloe vera Aloe vera itu kalau kulit kita luka Itu dia cepat untuk membersihkan Dan dia ini bisa untuk mengeringkan kalau aloe vera itu Terus ada juga yang bertanya seperti ini Kenapa sih saya baru-baru pakai sabun Levea ini kok muka saya gatel Rasanya cekit-cekit gitu Nah itu ada pengaruh dari aloe veranya Jadi muka kita ini berarti punya respon terhadap produk herbal Kalau muka kita enggak punya respon berarti kulit kita sudah mati Sudah enggak ada ngaruhnya Jadi ketika ada yang merasa reaksi Kulit Anda merasa kering Jerawat makin muncul Itu biarin aja Enggak usah Anda takut Jangan di stop Jadi terusin untuk pakai sabun ini Sampai benar-benar Anda menetikkan kulit Anda ini benar-benar sehat Kalau kulit nggak sehat Itu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak Anda senangin Anda nggak suka dengan namanya detovikasi Karena zaman saat ini Orang-orang yang saat ini maunya itu Dia itu cantik secara instan Mukanya itu glowing secara cepat gitu Padahal yang cepat itu Itu nggak sehat Itu nggak bagus sebenarnya Kalau saya sendiri Karena saya suka banget dengan produk yang herbal Saya hampir jarang pakai produk-produk yang kimia Bahkan saya pun itu jarang pernah vessel di salon Bukan ini Bahkan nggak pernah saya hari-hari Hanya hari-hari saya Itu saya cuci muka aja di rumah Masa perawatan sendiri di rumah Saya berjalan di salon Karena apa? Saya tahu di sana itu Juga ada beberapa hal produk yang Pasti ada unsur kimianya Dan itu kalau kita Bagus Kalau kita nggak cocok Kulit kita itu makin beruntusan Dan itu bisa sih sembuh Tapi sembuhnya sementara Jadi buat Anda semuanya Yang mungkin sekarang ini jerawatan Kok tambah banyak jerawatnya Dulu Anda pakai bahan kimia Yang dulu itu cuma dikempesin aja Disembuhin sementara Ketika Anda sudah pakai bahan yang kimia Yang herbal Itu dikeluarin Karena bahan ini Ini ingin kulit Anda ini Benar-benar sehat dari dalam Ketika Anda sudah menemukan Sehat sampai dalam Itu pasti Anda akan Mendapatkan kulit yang sehat Jadi jangan pernah berhenti Ketika Anda sudah memakai herbal Ikuti Nikmatin prosesnya Pasti Anda akan mendapatkan Kulit yang jauh-jauh lebih bagus Dari kulit Anda nantinya Karena ini bukan jangka pendek Ini jangka panjang Jadi perawatan kecantikan Itu jangan mau yang jangka pendek Yang cepat Tapi ikuti Sampai selesai Dan ini akan jangka panjang Jadi Anda dalam usia berapapun Kulit Anda ini masih kelihatan Mudah banget gitu Jadi disini juga ada yang bertanya Usianya itu baru 17 tahun gitu Usia baru 17 tahun Ketika pakai sabun leve Kulitnya makin beruntusan Nah itu kulit itu Usia 17 tahun itu Masih kulitnya masih bagus-bagus Masih gampang untuk diperbaikin Jadi jangan pernah takut Dengan Anda mengalami proses Atau detokifikasi ini Jadi lanjutin aja Pakai sampai benar-benar kulit Anda Itu merasa lebih nyaman Dan buat Anda juga Mungkin yang disini juga nanya Yang usia 40 tahun Nah usia 40 tahun Itu usia saya gitu Sama dengan halnya Jadi kita telatenin perawatan ini Dengan bagus gitu Walaupun Anda usia 40 tahun Itu gak kelihatan usia 40 tahun Kalau Anda memiliki perawatan yang benar Jadi ini perawatan yang sangat murah Simple Tidak memerlukan waktu yang lama Dan bisa dikerjakan di rumah Jadi perlu dengan ketelatenan dan kesabaran Oke Bagi Anda semuanya Jangan pernah berhenti Ketika Anda sudah memakai produk yang hebat Yang tentunya ini alami Dan tidak akan merusak kulit Anda Dan saat ini Anda masih di proses Jadi lanjutkan aja pemakaiannya Sampai benar-benar Anda mendapatkan kulit impian Anda Kulit Anda menjadi glowing Anda akan percaya diri Dan Anda makin hari makin muda Oke Bagi Anda semuanya Yang kurang jelas pemahaman tentang sabun Levea Dan apa sih yang dinamakan proses detokifikasi Atau apapun Anda bisa tanyakan langsung kepada saya Dan saya siap bantu Anda semuanya Thank you